Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ciawamu Jib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Oke guys disini ada sebuah video Dan orang Indonesia Berjumpa dengan artis Di Malaysia guys Dan kita akan melihat istilahnya Apa sahaja yang mereka lakukan Dan judulnya disini adalah House tour Adam John Pelakon Malaysia So saya penasaran Apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ini Ketika berjumpa dengan Adam John Salah satu pelakon yang ada di Malaysia Dan mereka ini house tour loh guys Wow Berarti kenal deket gitu kan So jok kita tengok videonya guys Let's go Oke ini daripada channel Intan Putri ya guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya Let's go Oke kita bakal lihat koleksi-koleksi Langan Adam Let's go Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Inilah mainan nanya Gue kameramennya Oke Oke Siap nanya dari mana dulu Ini banyak banget Banyak banget Nanya dari gitar dulu kali ya Eh kenal dulu dong Pasti Pasti orang Malaysia udah kenal dong Kenalan dulu dong Nama saya Adam John Anjan Daripada Malaysia bolehlah ini saking-saking mesra nya ya mereka istilahnya orang Malaysia dan Indonesia juga ya Allah jadi ini kayak udah saudara aja ketawa-ketawa bersama gitu guys my Zings enak banget ya kita kita lihatnya enak gitu kayak nyaman saya punya saya punya koleksi apa dipanggil artis siris lah itu yang itu yang saya fokus saya fokus artis siris ada beberapa ni yang saya sendiri punya tapi kebanyakannya memang yang signature siris artis lah oh gitu salah satunya apa tu ok yang ni tuan punya ok ini dia Paul McCartney dari The Beatles The Beatles ni legend banget tu legend ni kalau ikutkan sejarah yang ni Jimi Hendrix Monterey konsep dia di Monterey kita ni dia bakar oh kita kan di bakar kita ni ok ok Monterey eh banyak banget murah rik guys ini harganya mahal rosti Hendrix saya cepatkan lah ok Paul Gilbert Steve Vai Akira Takasaki ok Scott Ian Dave Mustaine Kurt Hammett Kurt Hammett Kurt Hammett Kurt Hammett James Edfield so ada aku pegang jadi adik? jadi lagi. lagi! lagi? lagi. Ok ok Jay Simmons. Ti belakang tu Michael Shanker Angus Young. ok. Ehm Van Halen? Ben Halen nessay Chuck Berry. James Edfield, James Edfield. jikal Wings, Jim Root, Slipknot, Jimmy Page, Zeflin Indonesia, tahun 2014 Tengok, kita tengok poster tu, yang poster tadi tu Tengok poster yang waktu mereka perform kat sana Dan waktu Rokino Jon perform dekat Bekasi, dekat Jakarta sana tu Gitar apa yang dia pakai? Indonesia, wow Saya pakai ni di Jakarta Semua gitar yang ada Yang paling disukai dan disayang tuh yang mana nih? Yang paling punya cerita lah mungkin Yang ini Ini saya punya gitar yang pertama Penuh kenangan ya Tidak pernah terlupakan ya Seumur 10 tahun Woh Jangan ditanya Pertama kali ya yang menjadikan dia sebagai Artis mungkin sampai sekarang dan juga koleksi Seperti Come As You Are Smoke On The Water Ini lah yang pertama Wow Yang sering dipakai buat langsung Kalau sekarang Buat perform? Ok Ok yang ni gitar Elektrik gitar saya yang pertama Ini yang pertama Ok Semarang kan kita pergi center market kan Stage you kan? Ada perform ke center Pakai ini Ini elektrik gitar saya yang pertama Yang ini Macam saya cakap tadi lah Yang ni saya tua Indonesia, Singapura Semua pakai yang ni Pakai ini Haa Betul Yang ni saya pakai dalam filem yang saya berlakon Ok Ok Lepas tu Yang ni Yang ni pun istimewa juga Sebab yang ni Di hari perkahwinan saya Ok Oh Seorang gitaris Legend di Malaysia Yes Nama dia Joe Wings Joe Wings Dan dia pakai gitar ni Pada hari wedding saya Dan dia sign Oh Bulan 1 Tanggal 22 2016 Ok Dia main gitar ni Tapi harus ingat eh Yang dia MC wedding dia tu Haa Azik Ya MC wedding dia Tapi waktu dia perform Aku lagi sakit perut Haa 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 Kurang ajar betul perut ni Ya Allah Yang dia di video tu Aku takde dalam tu Haa Oh sayangnya Haa Viewnya sudah 600 ribu kan Haa 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 Aduh Yang terakhir dibeli Yang terakhir dibeli Yang terakhir dibeli Yang ini Haa 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 Tahun ni Tahun ni Tahun ni Tahun ni Tahun ni Saking banyak ni guys Haa Tapi bukan gitar lah Bass Haa Haa Tahun ni Tapi yang ini pun selalu Pakai pergi gig Selalu guna yang ini Sebab saya suka Flying V So sebut pasal tadi Rokin Rokin Jon dah pergi ke Jakarta So hari ini boleh dikatakan Genap tahun yang ke-8 Pasal pergi Mei Hari ini June kan Sepatutnya 10 tahun Jadi inilah bukti dia Ini poster original daripada Itu yang tadi di gita pun kan Ya ya di sticker itu Kalau di Malaysia Rock and Roll tak akan mati Jadi di Indonesia kita tukar Jadi Akan Mati Jadi yang di gita tadi jadi, walaupun kita baru buat, tapi ini original dari zaman itu oh, kore ini yang Singapura oh, Singapura semuanya tuh, Singapura, Indonesia selepas ini, kita pergi situ waww makasih, makasih, makasih makasih, makasih nah, ini kan udah gitar-gitar aja, Bang sekarang kita lihat, ini nih, action figure yang ada di sini dulu, coba yang ada di sini ya, ini musician punya, ini lah ini Lemmy, Elvis Presley, Ghost, Cobain, Jim Hendrix, Eddie Van Halen oh, ini belakangnya ada lagi ada lagi bilik, saya ada dua bilik ok saya punya side A, side B ok macam cassette macam so, bilik side A sebenarnya di sana bilik side A lebih kepada saya punya koleksi toys ok aa, mainan aa, mainan iaitu side A aa, side A itu ngabisin kasetnya berapa lama tapi disini musik ya, albumnya keren, keren, keren ring semua, let's see banyak banget itu guys dan sebelum itu masa band abang-abang mereka datang ke sini di Purple Haze, diantara barang-barang yang ada di sini pun dulu pernah ada di Purple Haze tapi Purple Haze pun dah suruh tiga kenangan dah nanti kita bakal cerita lebih lengkap lagi di selanjutnya kita kasih lihat video ya oke sekarang kita pindah di leak guys ngakak terus ya isinya ya Allah abah jom sekarang kita pindah di leak dan tadi tuh kaset-kaset dia gitar-gitar dia, sekarang nih toysnya dia ya Allah banyaknya ampun 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 ya Allah talang dari sini dulu ya, oke oke, sekarang kita pindah ruangan atau pindah kamar yang tadi tuh musik dan film sekarang nih, toys, majalah dan semuanya tapi dia dulu dong oh wow ini adalah yang dipanggil mesin arcade pada tahun 90-an dulu memang kalau main video game kena pergi ke shopping mall lah ya ya jadi itu lah kumpul duit sekolah gak makan gak makan sebesar ini ya? tapi sekarang gak makan gak makan punya ini tapi sekarang ya ini lah ini memang selingkak sih guys baru sampai baru sampai oh kenapa kali ini bang? untuk memenang masa-masa dia punya dia punya memori lah sebab minat dan dan semua video game dalam ni memang semua yang biasa main dulu tapi dulu kita kecil kan dan dulu kena kumpul duit ya sekarang kaya tak bayar dah kaya dah baiklah oh my god banyak banget guys gila ini mahal-mahal semua semua mainan yang ada di sini karena suka banget Bang Adam ini suka banget sama Star Wars jadi semuanya tuh kebanyakan Star Wars campur-campur lah kan? tapi Star Wars of course ada dan selain daripada Star Wars apa-apa yang kartun atau movies dari pada 80s 90s early 2000 semuanya ada ya gua pernah lihat ruangan ini di dalam tiktoknya dia sekarang akhirnya lu masuk kan? iya kalau nanti tiktoknya dia ini ruangan dia pernah nyana guys aduh bang boleh jelasin omang dari sebelah sini nih ada Star Wars ya ini ok, kita mulai dari sini ya ini dari pada film Back to the Future apa Marty McFly punya hoverboard ok yang ni Marty McFly punya cap dan ada signature pelakon dia ok oh ok Yoda ni Yoda ini Darth Vader Darth Vader punya helmet ni Magneto daripada X-Men iya, saya tak faham ni pasal melancong ni daripada film The Mask Jim Perry semuanya punya ini dari pada film Power Rangers Power Rangers ya ok ok ni tu lah dia lagi yang ni daripada film Ghostbusters yang ni kalau nak cari antu kalau nak cari antu tapi beneran ini ada tapi beneran ini ada tapi beneran beneran ya Allah jangan lah nanti gua yang maju ni jumanji 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 oh jumanji ini ini ada tuh jumanji ya Allah astagfirullah wow jangan dibuka jangan di lu ketep deh ini besi beneran dong bukan mainan kayak izian iya kan ini voltron voltron wih tanos apalagi apalagi wow enak banget sih ini Buzz Light ini nih Toy Story kesukaan gua oke dan di filmnya dia naik ini pula aduh aduh ini R3D2 dari Paris Star Wars dan yang ni real size yang ni pun real size juga yang ni pun dari Paris Star Wars juga yang ni Han Solo real size nah yang ni Jacket Mati McFly dari Back to the Future ini semuanya masih ada ada Dragon Ball yang ni DASMOL dari Berdes Star Wars juga yang ni dia punya light saber dan ada autograph pelakon dia wih di wih di langsung ya oke 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 keren banget sih iya 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 sampai pedang-pedang semuanya hai dong dik berapa tahun dia koleksi semua ini nah yang dari awal sampai sekarang sebanyak ini udah berapa lama saya start kumpul memang daripada kecik tapi daripada kecik itu masa kecik banyak dapat hadiah lah aa dapat ada aa ok uncle auntie tapi bila saya start bekerja sendiri saya bekerja sendiri aa mula pada tahun 2007 2007 aa saya bekerja di airport KLA-A ok so start bekerja di KLA-A tu mulailah tu kat situ lah aa ada gaji duit sendiri start daripada situ lah aa tapi ingat gak barang pertama yang dibeli dari dari hasil gaji sendiri tuh yang mana nih ini millennium falcon wih di langsung gak wah yang gede guys paling pertama paling pertama millennium falcon dari semua disini yang paling susah dicari itu yang mana ini 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 dari UK wow berapa itu posnya di hahaha dan berapa lama sampainya berapa lama sampai dari UK yang ni aa dua bulan dua bulan dua bulan hahaha hahaha my god hahaha so itulah memang memang dalam bilik ni memang barang-barang daripada 80s sampai ke latest lah macam Captain America ni semua yang terkini lah ok yang terbaru banget dalam bilik ni hahaha sakit banyaknya bingung dia hahaha hahaha dalam bilik oke ini lah oke ini terbaru itu pasti berat banget loh di lo kuat gak di hahaha ini beneran nih hahaha oh asli guys serah terima hahaha hahaha sakit ini hahaha hahaha asli tahun ini yang ni tahun ini hahaha hahaha berat ini semua ini hahaha 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 wow keren banget guys hahaha hahaha simpen di sini yang ni yang mana yang terbaru yang ini oo apa tuh coba oles oh iya okey hahaha ini hahaha 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 ganteng mantap sih led ih portrayed gelir REM karren jadi Gue od watering hahaha tapi sebenarnya kalau dengan ruangan ini selain dipakai buat video tiktok apalagi dipakainya hmm tadi lah memang untuk 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 collection untuk untuk main-main song-song oke guys saya ndak nonton sampai selesai dan ya mungkin teman-teman mau nonton langsung fullnya bisa langsung cek link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk di subscribe channelnya Mbak Putri Intan guys nah disini kita sudah melihat ya koleksi ataupun bisa dikatakan hostur juga daripada pelakon Malaysia yaitu Adam Johnson sangat gila ini guys gokil parah ya kan dari selanjutnya gitar-gitar yang pastinya mahal-mahal dan juga main-mainan yang mahal-mahal so memang the best lah seperti itu dan iya macam nasrono aja ketika seekor zil ini dan juga Mbak Intan bisa masuk ke sana dan juga istilahnya bisa house tour seperti itu itu sebuah kebanggaan dan sebuah kayak wow kesempatan yang sangat-sangat langka sekali seperti itu so guys terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai dan gimana komentar teman-teman sekalian silahkan komen di bawah dan saya meminta untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax